Pemirsa Babin Kantipmas, Polsek Padang Timur, Kota Padang, mengunjungi salah satu warga kurang mampu yang berada di daerah Lakwa, Kelurahan Simpang Haru, untuk memberikan bantuan sembako. Ini merupakan salah satu program empati kepolisian kepada masyarakat. Kenjungan sejumlah anggota Babin Kantipmas dari Polsek Padang Timur ke salah satu rumah warga kurang mampu yang ada di kawasan Lakwa, Kelurahan Simpang Haru ini membuat Bu Upi, seorang penjual lontong yang tinggal di sebuah gubuk reyat ini, kaget dan terharu. Kedatangan petugas kepolisian Babin Kantipmas dengan seragam lengkap ini merupakan salah satu program silaturahmi yang tengah digalang oleh Babin Kantipmas Polsek Padang Timur, serta jajaran atas instruksi dari kepolisian setapadang. Dalam kegiatan ini diserahkan sejumlah bantuan sembako agar bisa dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sungguh miris ketika melihat kehidupan Bu Upi yang selama ini tinggal di sebuah gubuk reyat berlantaikan tanah dan tidak berkecukupan. Untuk menyambung hidupnya sehari-hari, nenek berusia 72 tahun ini harus berjualan lontong di depan rumahnya. Di kesempatan yang sama juga dihadiri oleh Lura Simpang Haru yang mengaku baru mengetahui keberadaan warganya yang sungguh berada di bawah garis kemiskinan tersebut. Dalam kesempatan ini pihak kelurahan beserta instansi terkait berjanji untuk melakukan program bedah rumah bagi Bu Upi dalam waktu dekat ini karena tempat tinggalnya yang sungguh tidak layak. Perhatikan sekali, kasihan sekali melihat kondisi yang di kota, daerah kota, Simpang Haru ini kan daerah kota aja Pak. Masih ada rumah yang lantai tanah, kita tidak mengira masih ada rumah yang seperti ini. Untuk langkah selanjutnya apa yang kita... Kita usahakan ada bedah rumah, mungkin dari pihak PRTB, DPRKPP kemarin datang ke kelurahan, Katanya harus suruh mendata untuk pembuatan bedah rumah, itu kan sekarang kita minta kepada, tadi sudah sampai ke mamanya, ke Pak Ujang, untuk diberi izin rumah ibu ini direhab di bedah rumah. Diharapkan dengan kunjungan ini, Babin Kantip Mas dapat menjadi fasilitator, sehingga pihak yang berkompeten dapat memberikan bantuan kepada warga miskin seperti keluarga Bu Upi ini. Kegiatan ini merupakan door-to-door sistem yang rutin dilakukan oleh setiap anggota Babin Kantip Mas, khususnya Polsek Padang Timur, untuk mencatat dan mendata warganya yang tergolong miskin. Tinggal di sini dengan siapa, Bu? Dengan anaknya. Dengan anak? Iya. Kerja anaknya apa, Bu? Kerjanya enggak ada. Ibu sendiri kerja? Iya, jualan lontong. Jualan lontong. Iya, sekarang enggak ada jualan. Ibu tinggal di sini, tidurnya di mana, Bu? Di atas tanah ini, Bu? Iya, sana, di tanah ini tidur. Kalau hujan gimana, Bu? Hujan bocor-bocor nih, Bu. Bocor nih, banyak yang bocor. Kita dari Babin Kantip Mas, mengadakan program peduli masyarakat atau lingkungan. Ketoran kita mengadakan TDS, THTS, DTD, atau Tidari Tanpa Selaturahmi. Sehingga kami, Pak Kul Babin, mendatangi rumah atau warga. Ketika kami mendapatkan, kita temukan, kita berilah bantuan kepada Ibu Kepi. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.